Sabun tapi bukan sabun, laris pake banget. Kadang-kadang kalo lagi lapar, kita sangka itu kue lapis. Tak lontok bukan, epic polishing bar. Hey kalo kamu mau tau tentang produk ini lebih lanjut, maka video ini khusus untuk kamu. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Usantian. Misi saya adalah untuk membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial. Siapa disini yang suka pake banget sama epic polishing bar? Yes, ini tuh sabun dari Nuskin yang laris pake banget. Kalo dia ada di Indonesia, pasti langsung sold out. Penggemarnya tuh banyak banget, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh penjuru dunia ya. Sabun ini tuh terkenal sekali. Saya mau ceritain sama kamu, kenapa sih dia laku pake banget? Oke oke, mari kita buka sabunnya ya. Taraaa! Sebenernya ini bukan sabun yang pertama saya. Saya udah sering banget pake sabun ini dan suka sekali pake sabun ini. Saya juga punya yang udah abis. Dadadada, udah abis ya. Kita buka yang ini yuk. Ini baru pake banget. I love this so much ya. Kenapa? Karena dia ini sebenernya sabun. Tapi gak punya properti sabun yang deterjennya gitu loh ya. Saya mau jelasin apa keunggulannya ya. Selain bisa dipake di badan, dia juga ternyata aman untuk dipake di kulit muka. Dan ini bukan kata saya, bukan kata distributornya Nuskin aja. Tapi kata perusahaannya ya. Memang Nuskin mengizinkan kita untuk menggunakan ini di kulit wajah kita. Meskipun kita punya banyak pilihan untuk membersih wajah kita ya. Tapi kalo misalnya kamu mau, kamu boleh pake ini ya. Hmm, wanginya tuh enak banget. Kalo kamu perhatiin ya, ini beneran kayak kue lapis kan. Beneran kayak kue lapis. Ya ampun lucunya banget ya. Jadi dia punya stripe-stripe kayak gini ya. Apa itu stripenya? Ini stripenya, ini adalah batang pohon. Yes, ini adalah batang pohon. Pohon apa? Namanya sikupas ya. Sikupas ini adalah batang pohon yang digunakan banyak sama Native American di Pacific Northwest ya. Jadi orang Indian sana, mereka tuh banyak banget pake yang namanya sikupas. Mereka biasanya pake batang pohon ini untuk membersihkan badan mereka ya. Sebelum mereka berburu dan ketika mereka berburu, mereka bersih-bersih pake yang namanya sikupas. Nah ternyata sikupas ini bisa membuat kulit mereka itu lebih glowing badannya. Yes, bener. Kenapa? Karena dia punya efek untuk polishing namanya. Polishing itu artinya bisa mengelupa sel kulit mati dengan cara yang lembut. Oleh karena itu, kita menggunakan batang pohon tersebut di sabun ini ya. Sebenernya kan bukan sabun karena dia gak punya properti detergennya gitu ya. Tapi bisa membersihkan kulit kita tuh dengan deep cleansing. Ya beneran deep, beneran bersih pake banget mengangkat semua kotoran, mengangkat semua minyak. Pokoknya pembersihan mendalam gitu ya. Dan kalau kamu mau ngangkat sel kulit mati, kamu pengen kulit kamu lebih bersih, lebih glowing ya, pake ini ya. Nah sekarang kita mau bahas yang warna putihnya itu apa? Warna putihnya itu ternyata itu adalah glacial marine mud yang kamu tau sebagai masker lumpur. Tadaaa! Ini punya saya ya sampai begini coba ya. Sampai gak mau rugi, saking gak mau ruginya, saya potong. Saya rutin banget pake ini buat muka ya. Ini nih yang benernya, yang baru ya. Yang lebih bermartabat kemasannya ya. Belum boncel-boncel, belum dipotong-potong. Kalau kamu sudah pake glacial marine mud, kamu sudah pelajari, pasti kamu tau kalau glacial marine mud itu keunggulannya adalah dia mampu untuk menyerap kotoran dari dasar pori-pori seperti vakum cleaner. Dan dia juga mampu mengangkat sel kulit mati. Udah tadi si kupasnya mampu untuk mengangkat sel kulit mati, dia juga mengangkat sel kulit mati. Jadi double ya, jadi kerjanya tuh double. Terus dari itu dia punya lebih dari 50 macam mineral. Emang kenapa sih perlu mineral? Yes, kulit kita tuh butuh mineral, cuma kadang-kadang kita gak sadar aja gitu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Kalau dia bisa berfungsi dengan baik, maka kita bisa punya tampilan kulit yang lebih sehat lagi. Nah, itu dia si polishing bar ya. Nah, sekarang saya mau cerita mengenai filosofi dibalik dari line yang ada polishing bar-nya ini. Seperti kita tau namanya adalah epic polishing bar ya. Tulisannya tuh epoch ya, bacanya epic oke. Line epic dari Nuskin ini ditujukan, dipersembahkan khusus untuk indigenous culture. Artinya suku-suku pedalaman yang punya wisdom-wisdom pengetahuannya mengenai bahan-bahan dari alam yang bisa sangat berguna untuk manusia. Contohnya ada essential oils, ada glacial marine mud. Glacial marine mud ini kalau kamu perhatikan ya, tulisannya juga adalah epic ya. Jadi dia memang dipersembahkan khusus untuk suku pedalaman ya, untuk menghargai mereka. Nah, ketiap pembelanjaan kita dari seri epic ini 25 centnya, 25 cent US dollar akan disumbangkan bagi kesejahteraan suku-suku pedalaman tersebut. Yang sudah dengan baik hati membagikan pengetahuannya tentang bahan-bahan yang ada di alam untuk kita gunakan ya. Nah, mengenai glacial marine mud yang juga ada di dalam polishing bar ini, dia ini diambil dari sebuah tempat khusus yang dilindungi di mana lumpurnya itu tidak bisa sembarangan kita dapatkan. Tetapi Nuskin punya akses khusus ke situ. Jadi memang bukan lumpur sembarang lumpur ya. Ceritanya orang di suku pedalaman tersebut mau menggunakan lumpur untuk membuat tempayan ya. Tetapi nggak bisa runtuh lagi-runtuh lagi ternyata. Tapi ketika mereka membuat tempayan itu, poultry tersebut, mereka melihat kok tangan mereka jadi mulus ya. Kok tangan mereka jadi halus, lembut gitu. Nah, ternyata lumpur itu punya kebaikan untuk kulit. Karena itu sekarang kita gunakan untuk merawat kulit wajah kita dan juga kulit badan kita. Pertanyaan yang sering kali saya dapat tentang polishing bar ini adalah tanya. Nah, kalau misalnya saya mau gunakan ini di wajah, apakah aman? Yes, diklaim oleh Nuskin bahwa ini aman digunakan di wajah ya. Tapi saya akan sangat menyarankan ini digunakan di wajah terutama untuk wajah yang tipenya berminyak ya. Nah, remaja cowok tuh pasti mereka suka pakai ini. Pasti rasanya enak banget karena minyak-minyaknya bisa keangkat gitu ya. Atau kamu lagi punya banyak minyak di muka, kamu pakai ini ya. Oke? Terus udah gitu, setelah ini dok, boleh nggak saya pakai setiap hari? Yes, boleh pakai banget ya, sok mangga silahkan pakai setiap hari. Setiap mandi juga boleh ya. Kalau misalnya kamu mau melakukan percobaan, gunakan di salah satu sisi badan kamu aja. Misalnya di salah satu siku yang hitam gitu ya. Cobain ya. Siapa tahu hasilnya? Tak cer, seperti teman saya yang satu ini. Wow, kakinya tuh luar biasa ya tuh, lihat tuh lututnya ya. Uh, bisa langsung putih kayak begitu. Tapi tentu saja itu membutuhkan waktu ya. Yang sabar, bikin foto before dan jangan lupa foto afternya juga. Oke? Untuk hasil yang lebih mantap lagi, setelah menggunakan Epic Polishing Bar, kamu bisa menggunakan Perennial Intense Body Moisturizer. Ini adalah hand and body lotion dari Nuskin yang fragrance free, artinya nggak pakai wangi-wangian. Dan sangat amat aman untuk digunakan oleh orang-orang yang memiliki kulit yang sensitif, kulit yang gampang alergian. Oke, jadi setelah pakai Epic Polishing Bar, supaya kulit kamu terlindungi dan makin mulus, makin halus, pakai juga Perennial Intense Body Moisturizer. Oke, so saya harap apa yang...